Intro Film dimulai dengan lenyapnya galaksi selatan oleh seseorang yang disebut-sebut sebagai super seya legendaris. Raja Kayo yang berdiri di planetnya melihat bagaimana galaksi selatan hancur. Dalam ketakutan, ia mengatakan bahwa galaksi berikutnya adalah galaksi utara tempat ia tinggal. Sementara itu, di bumi saat piknik selama sesi karaoke, Krillin bernyanyi dengan suaranya yang pas-pasan. Di tengah kedamaian dan canda tawa mereka, sebuah kapal besar mendarat di bumi. Sekelompok tentara dan seorang seya yang masih hidup, Paragus, meminta Bejita untuk kembali ke planet baru Bejita dan menjadi raja di sana. Bejita awalnya menolak, sampai Paragus menarik ego Bejita dengan memintanya untuk mengalahkan super seya legendaris yang telah menghancurkan galaksi selatan. Paragus percaya jika Bejita adalah satu-satunya bangsa seya yang mampu mengalahkan super seya legendaris. Dengan kebanggaannya sebagai pangeran bangsa seya, Bejita pun setuju dan mengikuti Paragus ke dalam kapal. Mencurigai jika Paragus memiliki niat jahat pada ayahnya, Trunks memutuskan untuk menyusul Bejita. Dilanjutkan dengan Gohan, Krillin, Mutenrosi, dan Olong yang tanpa sengaja masuk ke dalam kapal Paragus. Di tempat lain, Goku sedang menunggu bersama cici untuk wawancara sekolah Gohan. Hingga akhirnya, ia dipanggil secara telepati oleh Raja Kayo. Goku kemudian berteleportasi ke planet Raja Kayo. Di planet Raja Kayo, Goku diberitahu tentang super seya yang mendatangkan malapetaka dan telah melenyapkan sebagian besar galaksi selatan. Raja Kayo juga memperingatkan Goku bahwa galaksi utara adalah galaksi berikutnya yang mungkin akan dihancurkan. Goku mencoba merasakan energi super seya legendaris tersebut dan segera berteleportasi. Sesampainya di lokasi, Goku tak menemukan super seya legendaris tersebut dan ia hanya merasakan energinya yang tersisa. Meskipun hanya sisa-sisa energi, Goku dapat merasakan jika orang yang disebut-sebut sebagai super seya legendaris memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Segera setelah Vegeta dan yang lainnya tiba, sebuah laporan datang bahwa super seya legendaris sedang menyerang planet lain. Vegeta yang mendengar laporan itu pun segera pergi untuk menyelidikinya bersama putra Paragus bernama Broly. Gohan, Krillin, dan Trunks menemukan fakta bahwa sebenarnya kota di planet baru Vegeta sedang dalam kehancuran. Dan dengan demikian jelas, fakta ini tidak sesuai dengan ucapan Paragus yang ingin membangun kembali peradaban bangsa seya di planet ini. Mereka juga melihat adanya kerja paksa yang dilakukan di planet ini. Gohan, Krillin, dan Trunks mencoba ikut campur, namun pukulan Krillin sudah cukup untuk mengusir pasukan tersebut. Krillin kemudian mulai pamer, sampai ia secara tidak sengaja meninju wajah Goku yang baru saja tiba dengan teleportasinya. Paragus menyambut Goku, ia mengenali Goku sebagai putra dari Bardock. Paragus pun menyuruh Goku untuk makan di tempatnya. Goku menyimpulkan bahwa energi milik Paragus tidak cocok dengan energi super seya legendaris yang ia ikuti. Sementara itu, Gohan, Trunks, dan Krillin pergi keluar untuk menyelidiki planet ini. Mereka bertiga menemui koloni alien yang bekerja sebagai budak menambang. Para alien tersebut mengatakan bahwa super seya legendaris memang ada, karena planet asal mereka telah dihancurkan olehnya. Sementara itu, Paragus sedang mengamati komet Gamori yang akan bertabrakan dengan planet ini. Entah apa rencana Paragus, namun yang jelas Paragus menunggu datangnya komet tersebut untuk menabrak planet yang saat ini ia singgahi. Tak lama kemudian, Vegeta dan Broly telah kembali. Setibanya di istana, Vegeta mengungkapkan kekesalannya kepada Paragus karena tidak berhasil menemukan di mana super seya legendaris berada. Goku yang berada di istana menyapa Vegeta. Vegeta menyuruh Goku untuk tidak ikut campur karena super seya legendaris akan menjadi lawannya sekarang. Ketika pertama kali Broly melihat Goku, Broly terlihat mengenalinya dan tiba-tiba ia menjadi sangat marah kepada Goku. Pertarungan hampir terjadi antara Goku dan Broly. Namun Paragus menenangkan Broly dengan menggunakan alat pengontrol pikiran. Paragus mulai menyadari jika Broly telah menemukan cara untuk terlepas dari alat pengendali pikiran dan itu karena pertemuannya dengan Goku. Film kemudian menceritakan sebagian masa lalu Broly. Broly rupanya terganggu dan tidak stabil secara emosional. Ketika masih anak-anak, Broly mampu meledakan satu planet. Dan saat remaja, Broly melukai wajah Paragus dengan membutakan mata kirinya. Setelah kejadian ini, Paragus dilanda ketakutan akan kekuatan Broly yang tidak wajar. Ia terpaksa meminta seorang ilmuwan mengembangkan alat untuk mengontrol kekuatan Broly. Namun setelah alat itu berfungsi dengan baik, Paragus memutuskan menggunakan Broly untuk menaklukkan alam semesta. Malamnya, Paragus masuk ke kamar Broly dan mencoba mencari tahu mengapa Broly menolak kendalinya. Sampai ia menyadari bahwa Goku dan Broly lahir di hari yang sama. Broly lahir dengan tingkat kekuatan 10 ribu. Sedangkan Goku lahir dengan tingkat kekuatan 2. Dikatakan bahwa Goku menangis terus-menerus membuat Broly merasa terganggu dan tetap terjaga selama berhari-hari. Sejak saat itu, Broly terus menyimpan dendam terhadap Goku. Dan kedatangan Goku kemungkinan besar adalah alasan ia menolak kendali Paragus. Setelah Paragus merenungkan masa lalu, Broly menyerang Goku di malam hari. Dalam pertarungan ini, kita melihat Broly dalam wujud Super Saiyanya. Broly dalam wujud Super Saiyanya Pertarungan, Paragus mengendalikan Broly dan memaksanya untuk berhenti menyerang Goku. Bersama ayahnya, Broly pun kembali ke kamarnya. Goku menunggu Vegeta di kapal Paragus dan mengungkapkan bahwa Broly adalah Super Saiyanya legendaris. Gohan, Trunks, dan Krillin telah tiba dengan membawa para budak yang mereka bebaskan. Para budak tersebut membenarkan ucapan Goku. Jika Broly adalah Super Saiyanya legendaris yang menghancurkan planet mereka, Paragus memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang mengapa ia membawa Vegeta dan yang lainnya ke planet ini. Yaitu karena planet yang mereka singgahi sekarang akan bertabrakan dengan sebuah komet raksasa. Dengan begitu, Vegeta dan yang lainnya akan lenyap. Paragus menambahkan, setelah tidak ada orang yang menghalanginya, bumi dan seluruh alam semesta akan ia kuasai. Bersama Broly, Paragus berniat menjadikan dirinya sebagai raja di seluruh galaksi. Broly berubah menjadi Super Saiyanya dan berjalan menuju Goku sambil berteriak Kakarot berkali-kali. Vegeta berubah menjadi Super Saiyanya dan mencoba menyerang Broly. Tetapi semua serangannya tidak berpengaruh terhadap Broly. Broly segera mengamuk di luar kendali Paragus dan berubah menjadi Super Saiyanya yang mengerikan. Vegeta tertegun oleh kekuatan Broly. Ia mulai merasakan ketakutan akan kekuatan luar biasa milik Broly. Broly menyatakan bahwa Goku akan menjadi yang pertama dalam pembantainya. Broly pun segera menyerang Goku dan Gohan. Paragus mengungkapkan seluruh cerita kepada Vegeta tentang bagaimana Broly dan dirinya hampir dibunuh oleh Raja Vegeta. Untuk alasan mengapa Paragus berhasil selamat dari ledakan planet bangsa Saiyanya. Itu karena kekuatan Broly yang melindunginya. Goku segera berubah menjadi Super Saiyan. Dilanjutkan dengan Gohan dan Trunks yang datang untuk membantu. Mereka bertiga pun bersama-sama menghadapi Broly. Broly kemudian mengalihkan perhatiannya ke para budak alien Samoan. Setelah mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke planet asalnya, Broly malah menembakkan gelombang energi ke arah planet mereka dan menghancurkannya. Gohan yang merasa ngeri dengan kekejaman Broly menganggap jika Broly adalah seorang iblis. Trunks menambahkan jika mereka harus segera mengalahkan Broly atau alam semesta akan berada dalam bahaya. Goku kemudian memerintahkan Krillin dan Muten Rossi untuk pergi melindungi para alien Samoan. Goku, Gohan, dan Trunks pun melanjutkan pertarungan mereka melawan Broly. Kekeakuan Mararam Maya. Kekeinkanaksi ke depan. Kekeakuan saya sudah perlu menembakkan legs. Kekeakuan saya sudah tentukan Anda menyed كل setanartannya pada saat yang dimakan. Kekeakuan saya tidak memperщ problema lem oxidan anda memperhaya. Kekeakuan saya dengan baik ini. Kekeakuan saya sudah tiığa. Kekeakuan saya sulitakan kuantan saya tidak berhaya dengan AndaS mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetapi keempatnya segera dikalahkan dengan mudah oleh Broly. Piccolo mencoba membuat Vegeta ikut bertarung. Piccolo merasa jijik dengan sikap Vegeta saat ini. Menurut Piccolo, tidak sepantasnya seorang pangeran Seiya bersikap seperti seorang pengecut. Sementara itu, Goku mengerahkan segala kemampuannya untuk menghadapi Broly. Meski ia sendiri tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Piccolo mencoba membuat seorang Seiya kelas rendah berjuang mati-matian, membuat Vegeta kembali mendapatkan harga dirinya sebagai bangsa Seiya. Ia berubah ke bentuk Super Seiya-nya dan bergabung dalam pertarungan melawan Broly. Namun meski begitu, usaha Vegeta tetap sia-sia karena Broly terlalu kuat untuk ia hadapi. Broly kemudian menemukan ayahnya, Paragus, yang mencoba melarikan diri meninggalkan putranya dalam meledakan planet tersebut. Broly menghancurkan kapal ayahnya dan melemparkannya langsung ke komet Gamori, membuat hidup Paragus harus berakhir di tangan putranya sendiri. Goku adalah satu-satunya yang masih berdiri. Ia terus melangkah maju mendekati Broly. Piccolo memberitahu semua orang untuk menyalurkan ki dan kekuatan mereka kepada Goku agar ia bisa mengalahkan Broly. Satu persatu memberikan energinya, Kecuali Vegeta yang percaya bahwa akan memalukan bagi seorang pangeran Seiya untuk memberikan energinya kepada Seiya kelas rendah. Saat sedang mengumpulkan energi, Goku terus disiksa oleh Broly secara brutal. Wow. Saya hanya mencoba selanjutnya berakhir. Akhirnya ketika diambang kekalahan Goku berhasil meyakinkan Vegeta untuk memberikan energinya Goku kemudian menggunakan semua kekuatan yang diberikan oleh Z-Piketer Untuk satu pukulan yang sangat kuat Membuat Broly harus kalah dan meledak di udara Komet Gamori kemudian bertabrakan dan menghancurkan planet Namun Z-Piketer dan para alien Samoan yang tersisa Berhasil melarikan diri ke pesawat luar angkasa yang digunakan Piccolo Raja Kayo berterima kasih kepada Goku Atas perjuangannya melindungi galaksi Akhir kata Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih telah menonton!